Rasulullah s.a.w. menganggap bahwa berbakti kepada orang tua itu adalah merupakan jihad Sebagaimana ada seorang pemuda meminta izin kepada Rasulullah s.a.w. untuk ikut berjihad Lalu Rasulullah bertanya, Apakah kedua orang tuamu itu masih hidup? Kata Rasulullah, Masih ya Rasulullah Kata Rasulullah, Pulanglah dan berjihadlah kepada orang tuamu itu Bakti kita kepada orang tua dinilai jihad, subhanallah Bahkan bakti kita kepada orang tua Ikhwatlah Islam azaniya Allah wa'ayakum Sangat besar pahlanya di sisi Allah s.a.w. Karena ya akhan Islam, Bakti kepada orang tua diberikan balasan oleh Allah di dunia dan akhirat Sebagaimana durhaka kepada orang tua diberikan balasan di dunia dan akhirat Kata Rasulullah s.a.w. Kata Rasulullah s.a.w. Ada dua dosa Kita tentu berfikir bagaimana sikap kita kepada orang tua kita Kita alhamdulillah selama ini sudah banyak yang mengkaji ilmu-ilmu Islam Kita alhamdulillah sudah mengetahui banyak sekali dalil-dalil tentang bagaimana pentingnya berbakti kepada orang tua Namun terkadang akhir, memang suatu amal itu semakin berat Semakin besar pahalanya semakin berat Besar pahalanya berbakti kepada orang tua Tapi ternyata kudaan syaitan untuk apa namanya Yang melaksanakannya berat juga Apalagi kalau antum di Masya Allah subhanallah ya Dicoba dan diuji oleh Allah dengan orang tua yang apa ya Nyebelil Orang tua yang keras Orang tua yang suka sumpah serapah Orang tua yang keras terhadap anak-anaknya Ada lagi seorang anak diuji dengan orang tua yang sudah tua Dan dia tidak mampu apa-apa Hanya bisa marah-marah Bahwa Allah ini ujian yang berat buat Anda Dan buat kita Diuji kita bagaimana bakti kita kepada orang tua kita Padahal Ya kewajiban kita sebagai seorang anak Berusaha bagaimana caranya Berbuat ihsan kepada orang tua kita Maka yang pertama ini ya akhi Mentaati kedua orang tua kita dalam perintah Perintahnya selama itu Tidak menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya Terima kasih telah menonton!